Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Waumasalli'ala muhammadu'ali muhammadu'ajil farajahum Salamu'alaika ayyuhannabiyu wa rahmatullahu wa barakatuh Salamu'ala al-a'immatil hadinal mahdiyin Salamu'ala jami'an biya'illah wa rasulillah ma'ala ikatih Assalamu'alaika ayyuhannabiyu wa rahmatullahu wa barakatuh Para pemirsa Majulahijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barakatul Muhammadiyah Kita memasuki bulan yang sangat mulia Kita awali majlis ini dengan mengirimkan Sebaik-baik doa dan harapan kita Pada Allah Untuk keselamatan lahir dan batin Para jamaah haji yang saat ini Sedang melaksanakan ibadah haji Mudah-mudahan mereka semua diberi kesehatan, keselamatan, keberkahan Dan mencapai haji yang mabrur Dan mereka bertemu dengan yang mereka rindukan Di Padang Arofah Di Madinah Di Makkah Pula menebarkan keberkahan doa-doa mereka Diterima Allah Sehingga menebarkan kebahagiaan, happiness dan ketentraman Lahir batin dunia akhirat bagi seluruh kaum mu'minin dan muslimin di seluruh dunia Juga keluarga yang mereka tinggalkan pula seluruh ahli kubur Dari kaum mu'minin, mu'minat, muslimin, muslimat Al-Fatihah, tasbikuh, hassalawat Bismillahirrahmanirrahim Mengawali Kajian malam Jumat ini Pada bulan haji Saya ingin Mengutip Beberapa riwayat dulu Dari Misanul Hikmah Tentang Haji Dalam wasiat menjelang wafatnya Imam Ali Salamullah ala'eh Yang dikutip oleh Muhammad Risari dari Nahjul Balakho Surat ke-47 Ini berwasiat Diantaranya adalah potongan wasiat ini Allah Allah Fibaiti Rabbikum Allah Allah Perhatikan baik-baik rumah Tuhan kalian La tahluhu Mabakitum Fa'innahu Anturika Lamtuna Jangan sekali-kali Jangan sekali-kali kalian membiarkannya kosong Sepandang hidup kalian Sebab bila ia ditinggalkan Kalian takkan Takkan lagi patut menjadi orang-orang yang dipandang Jadi Salah satu wasiat dari Imam Ali Salatullah wassalamu'ala'i adalah Jangan sekali-kali Kita Meninggalkan perhatian kita Pada rumah Allah Terus nantiasa menjaga kerinduan diri kita Keluarga kita Sanak saudara kita Para sesepuh kita Sahabat-sahabat kita Seluruh orang-orang dekat kita Pada Baitullah Pada keinginan untuk berhaji Dan bersiarah ke Madinah Itu betul-betul merupakan hal yang sangat penting Sehingga sampai diwasiatkan beliau Menjelang wafat beliau Setelah ditetap bedang Ibnu Muljam Kemudian dari Imam Ali Salatullah wassalamu'ala'ala'i Tetap dalam bab al-haji Dari kitab Mizanul Hikmah Diriwayatkan beliau bersabda Membelanjakan Satu dirham di dalam haji Sama dengan seribu dirham Subhanallah Dan Anhu alaihissalam Juga dari Imam Ali Salatullah wassalamu'ala'aih Dari kitab yang sama Al-Khaju Wal-Mu'tamiru Wafdullah Wayahbuhu bil-Mahfirah Al-Khaju Orang yang mengerjakan haji Wal-Mu'tamiru Dan orang yang mengerjakan umroh Wafdullah Adalah tamu Allah Dan Allah menganugerahkan Ampunan kepadanya Allahumma salli'ala Muhammad Wa ahli Muhammad Wa ajil farajahum Kemudian dari Imam Ali sallallahu alaih Yang dikutip dari Najil balakuh khutbah pertama Dan Allah mewajibkan kalian Untuk berhaji ke rumahnya yang suci Dalam kurung Baytullah al-Kharam Tutup kurung Jadi ini diterjemahkan Rumahnya yang suci Baytullah al-Kharam Yang dijadikannya Sebagai kiblat Bagi umat manusia Mereka mendatanginya Dan didatangkan pula Binatang ternak Mereka berlindung Dan menetap padanya Laksana berlindungnya Burung merpati Allah yang maha suci Menjadikan baytullah itu Sebagai tanda Kerendahan mereka Pada keagungannya Dan ketundukan mereka Pada kekuasaannya Akhir pengutipan hadis Akan beroleh ampunan Allah Orang yang berhaji Dan diterima hajinya itu Dijirikan dengan Kerendahan hati mereka Dengan tawaduk mereka Pada Allah Dengan sujud mereka Yang hakiki Pada Allah Yang akan Dimanifestasikan juga Dengan Perkhidmatan mereka Pada Makhluk Allah Sesuai dengan perintah Allah Pada sesama manusia Mereka berkhidmat Dengan tawaduk Sebagai Tanda Ibadah hadis haji Yang Mabrur Yang diterima Yang memiliki hakikat Kemudian Saya akan coba bacakan Tapi Secara maknawi Berapa poin Melalui ibadah haji itu Insya Allah Tubuh menjadi sehat Rejeki menjadi lapang Keimanan menjadi baik Dan hati menjadi tentram Jadi semestinya Melalui ibadah haji Setelah Saat melaksanakan Dan setelah melaksanakannya Dengan baik Salah satu ciri Keberhasilannya adalah Hati menjadi lebih Tentram Taskinul kulub Kemudian Dari Imam Sotik Salamullah Beliau didawayatkan Bersabda Yang Diambil dari Biharul Anwar Juz 99 Halaman 45 Hadis ke-34 Tidak ada tempat Yang lebih dicintai Allah Yang Maha Tinggi Daripada tempat Sa'i Karena sesungguhnya Ia merendahkan Setiap orang yang Sombong Ini menegaskan Seseorang yang Beribadah Sa'i Mengingat juga Kepapaan Siti Hajar Salatullah Wassalam Mula'ala'iha Tujuh kali Berlari-lari Polak-balik Di antara Sofa Dan Marwah Ini adalah Menunjukkan Kepapaan Seorang hamba Kerendahan Ketidakmampuan Seorang hamba Dan hanya Berharap Pada Allah Dengan segenap Kepapaannya Sebagai wujud Yang mungkin Yang Tidak mengerti Bahkan Apakah dia Satu jam lagi Akan mati Atau satu jam lagi Dia itu Akan menjadi Seperti apa Maka sangat Tidak layak Bagi manusia Untuk Sombong Seorang Makin dekat Dirinya Dengan Hujah Allah Yakni Hakikat dari Haji adalah Hujah Allah Semakin Ia Bisa Meleburkan Sombongnya Yang Salah satunya Disimbolkan Di Dalam Ibadah Haji Dalam Sa'i Bagaimana Kita harus tetap Berusaha Melawan Seluruh Kekurangan Kita menuju Kesempurnaan Dan kebutuhan Kita Namun Sama Sekali Tidak Menisbatkan Keberhasilan Pada Kekuatan Diri Kita Tapi Hanya Pada Allah Kemudian Dari Imam Ridho Salam Mula Alai Ketika Menjawab Mengapa Haji itu Diperintahkan Saya akan Berikan Beberapa Poinnya Satu Untuk Bertamu Pada Allah Jadi Haji Itu Betul-betul Menjadi Tamunya Allah Jadi Wifadah Ilah Allah Al Wifadah Ilah Allah Li'allatil Wifadah Ilah Allah Dasar Sekali Bertamu Yang ditamui Ini adalah Wajib Wujud Adalah Wujud Yang wajib Hakekat Dari Sumber Hakeki Dari Semesta Alam Yang Tidak Ada Wujud Apapun Yang Bisa Exist Di Hadapannya Kecuali Mendapat Limpahan Wujud Dari Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Jadi Hakekat Haji Itu Diperintahkan Untuk Bertamu Pada Allah Yang Kedua Adalah Watolabisi Ada Dan Memohon Tambahan Kita Permohon Tambahan Kedekatan Pada Allah Misalnya Atau Tambahan Kecintaan Pada Allah Dan Para Kekasihnya Salat Allah Salam Misalnya Permohon Tambahan Atas Seluruh Kembaikan Yang Ada Diliputi Dalam Ilmu Allah Sekaligus Berlindung Menambah Permohonan Perlindungan Kita Dari Seluruh Keburukan Yang Ada Dalam Ilmu Allah Kemudian Selain itu Dalam Haji itu Terdapat Pendalaman Ilmu Agama Atau Minat Tafakuh Dan Satu Lagi Dan Penyampaian Hadis Hadis Dari Aima Alayhim Kesetiap Negeri Dikana Berkumpul Disana Maka Hadis Hadis Dari Nabi Sallallahu Lewa Alih Dan Keluarganya Suci Sallallahu Wasallam Atau Tersebarkan Ke Seluruh Negeri Jadi Salah Satu Manfaat Utama Manfaat Dari Haji Juga Adalah Pendalaman Ilmu Agama Semestinya Seorang Haji Mabur Setelah Pulang Haji Bertambahlah Ma'rifatnya Bertambahlah Ilmunya Bertambahlah Pemahamannya Tentang Sunnah Kanjeng Nabi Sallallahu Lewa Alih Dan Keluarganya Suci Salatul Assalamuala Alayhim Bersama Juga Dengan Ahbar Atau Berita-berita Dari mereka Salatul Assalamuala Alayhim Dan Menyebarkan Pengetahuan Pengetahuan Baru Mereka Yang Terbaik Dan Yang Baik Itu Keseluruh Negeri Negeri Masing-Masing Disamping Itu Dari Kanjeng Nabi Sallallahu Lewa Ali Al-Khajj Itu Salah Satu Manfaat Lain Adalah Meniadakan Kefakiran Menghilangkan Kemiskinan Awam Assalamuala Alam 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 Sehingga Imam Satiq Salatul Assalamuala Alayhim Juga Diriwayatkan Bersabda Dalam Kaitan Dengan Meniadakan Kefakiran Ini Barang siapa Menunaikan Hajis Banyak Tiga Kali Ia Tidak Akan Ditimpak Kefakiran Selamanya Jadi Orang Yang Benar-benar Merindukan Haji Dan Diberi Taufik Oleh Allah Bisa Melaksanakan Haji Beberapa Kali Insyaallah Akan Makin Jauh Dari Kefakiran Ini Sebagian Untuk Mengingatkan Kita Dan Salah Satu Yang Sangat Penting Ini Dari Imam Bakir Salatul Assalamuala Dari Uyun Akbar Arito Jirid 2 Halaman 262 Hadis Ke 29 Diberiwayatkan Al-Imam Al-Bakir Al-Islam Beliau Bersabda Tamamul Hajj Liko Al-Imam Kesempurnaan Haji Itu Adalah Menjumpai Al-Imam Menjumpai Pemimpin Spiritual Yang Telah Ditetapkan Oleh Allah Melalui Lisan Rasulullah Sallallahu Lewa Alih Sepeninggal Beliau Ini Islam Ini Akan Dipimpin Oleh 12 Imam Suci Dari Imam Ali Salatul Assalamuala Al-Alai Imam Hasan Al-Hussein Al-Imam Ali Zainal Abidin Al-Imam Muhammad Al-Bakir Al-Imam Jafar Sodeq Al-Imam Musa Al-Qadhim Al-Imam Ali Bin Musa Al-Imam Muhammad Atta Ki Al-Jawad Al-Imam Ali Bin Muhammad Al-Hadi An-Naki Al-Imam Hasan Bin Ali Asya Ki Laskari Al-Imam Dan Yang Terakhir Yang Kemudian Dikaipkan Allah Hingga Saat Ini Adalah Imam Muhammad Bin Dasan Al-Mahdi Al-Mutadir Salatul Assalamuala Bagi Para Jamaah Ijabi Jamaah Abi Bagi Seluruh Jamaah Pecinta Alul Baid Dari Indonesia Yang Mendengarkan Siaran Ini Kami Titip Salam Kerinduan Dan Permohon Maaf Sebesar Besarnya Padahal Imam Sohibus Salman Ajalal Farajah Sarif Yang Mungkin Bapak Bapak Ibu Ibu Para Jemaah Temui Di Padang Arofah Walaupun Mungkin Bapak Ibu Ibu Tidak Bisa Melihatnya Secara Lahir Sampaikan Salam Kerinduan Kami Dan Permohonan Kami Permohonan Maaf Luar Biasa Karena Ketidakhadiran Kami Maupun Betapa Banyak Kami Semua Telah Mengabaikan Hak Allah Mas Salli Allah Muhammad Wa Ali Muhammad Wajib Wa Jauh Dan Menjadi Pengingat Bagi Kita Semua Tuga Abu Rahman Birkathir Berkata Aku Pernah Melaksanakan Haji Bersama Abu Abdillah Ini Yang Dimaksud Imam Soltik Alaih Ketika Kami Sampai Di Sebuah Jalan Tiba-tiba Abu Abdillah Naik Ke Atas Gunung Lalu Mulai Melihat Manusia Dari Arah Atas Kemudian Beliau Berkata Alangkah Banyaknya Kegaduhan Dalam Kurung Keramaian Tutup Kurung Dan Alangkah Sedikitnya Orang Yang Mengerjakan Ibadah Haji Subhanallah Walhamdulillah Walailah Inallahu Wallahu Akbar Walah Khaulah Wala Kuwata Billahi Astagfirullah Wa Astagfirullah Wa Astagfirullah Mudah-mudahan Seluruh Jamaah Haji Dikaruniai Menjadi Jamaah Haji Yang Benar-benar Haji Dan Bukan Jamaah Haji Yang Hakikatnya Tidak Melaksanakan Haji Walaupun Lahirnya Melaksanakan Haji Al-Fatihah Tasbikuh Salawat Kemudian Pada hari ini Saya ingin Mengajak Bapak-bapak Ibu-ibu Untuk Bagi kita Yang gak berangkat Gak bisa berangkat Ini terus Bagaimana Bukankah Kita juga Merindukan Pahala Keutamaan Haji Yang Luar Biasa Bagaimana Kita Bisa Beroleh Pahala Haji Mabrur Walaupun Fisik kita Ada di Tanah Air Bagaimana Kita Bisa Beroleh Keutamaan Arofa Walaupun Walaupun Fisik kita Di Tanah Air Bagaimana Hati Hati dan Ruh Kita Bisa Berkumpul Dengan Syahid Muslim Bin Agil Dan Hanib Bin Urwah Yang Syahid Di Hari Arofa Untuk Cucu Nabi Untuk Mempertahankan Kebenaran Islam Warisan Nabi Suci Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Lewa Alih Dan Keluarga Yang Suci Sallallahu Assalamualaikum Terutama Berkorban Untuk Sucu Nabi Imam Husin Sallallahu Assalamualaikum Pada Tahun 60 Hijriah Tanggal 9 Dulhijjah Sekitar Satu Bulan Satu Hari Sebelum Syahidnya Imam Husin Sallallahu Assalamualaikum Ya Allah Kami Ingin Beroleh Pahalhaji Walaupun Kami Tidak Mampu Apakah Ada Jalan Allah Mengetahui Alasan Ketidak Mampuan Kita Semua Untuk Berangkat Tahun Ini Tapi Seharusnya Kita Selalu Berniat Untuk Sesegera Mungkin Berangkat Ke Makkah Dan Madinah Bagi Yang Sudah Pahalhaji Mungkin Terkendala Juga Karena Banyaknya Orang Yang Mengantri Haji Agak Kurang Beradab Untuk Kembali Pergi Haji Kecuali Orang-orang Yang Diputuhkan Seperti Para Pembimbing Dokter Dan Motoweb Dan Ada Beberapa Riwayat Yang Sembilan Dan 70 Bahwa Diriwayatkan Dari Imam Jafar As-Soldiq Salatul Assalamuala Dari Al-Kafi Justru Alaman 194 Artis Kesembilan Tetapi Ternyata Tidak Terpenuhi Allah Mencatat Baginya Pahala Seperti Pahala Haji Yang Mabrur Allah Masalah Allah Muhammad Wa Ahli Muhammad Jadi Kemudian Usad Jalal Juga Mengutip Dari Riwayat Lain Dari Hadis Riwayat Ibn Abi Abid Dunia Dan Atta Broni Dalam Al-Mu'jam Al-Ausat Hadis Nomor 6062 Saya Akan Bacakan Artinya Untuk Meningkat Waktu Orang Yang Paling Dicintai Allah Ialah Yang Paling Bermanfaat Bagi Manusia Dan Amal Yang Paling Dicintainya Adalah Memasukkan Rasa Bahagia Kedalam Hati Seorang Muslim Atau Menghilangkan Kesusahannya Atau Membantu Pelunasan Utangnya Atau Membebaskannya Dari Rasa Lapar Kemudian Diriwayatkan Juga Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa'ali Bersabda Ini Dari Hadis Riwayat Atta Broni Dan Al-Bayhaqim Seperti Engkau Memberinya Pakaian Yang Layak Dan Membebaskannya Dari Rasa Lapar Atau Mengenyangkannya Atau Memenuhi Kebutuhannya Kemudian Dalam Riwayat Lain Yang Ada Di Hadis Riyad Bukhari Hadis Nomor 6006 Asai Al-Armilah Wal-Miskin Orang Yang Sa'i Atau Bekerja Keras Orang Yang Bekerja Keras Untuk Membantu Para Janda Orang Miskin Kal Mujahidi Fisabilillah Adalah Seperti Yang Berjuang Di Jalan Allah Atau Seperti Orang Yang Berpuasa Pada Siang Hari Dan Solat Malam Dan Salah Satu Keutamaan Haji Juga Menurut Imam Ali Solat Assalamuala Al-Haju Jihad Pul Lido'i Haji Itu Adalah Jihad Bagi Setiap Orang Yang Lido'i Jadi Haji Itu Jihad Memiliki Keutamaan Jihad Jihad Juga Bagi Orang Yang Lemah Mungkin Yang Dimaksud Yang Tidak Berkesempatan Untuk Bersihad Saya Misalnya Dan Mungkin Sebagian Dari Para Hadirin Ternyata Orang Yang Bekerja Keras Membantu Para Janda Dan Orang Miskin Adalah Seperti Mujahid Juga Dan Orang Yang Berpuasa Pada Siang Hari Dan Solat Jadi Sebagaimana Orang Yang Haji Orang Yang Berjuang Keras Membantu Para Janda Dan Orang Miskin Itu Seperti Orang Yang Berjihad Di Jalan Allah 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 Salli Allah Muhammad Wa Ali Muhammad Wa Ajil Farajah Jadi Salah Satu Di Sini Dari Yang Dikutip Sajalah Kalau Kita Ingin Memperoleh Pak Majjim Abru Itu Adalah Berusaha Untuk memenuhi Kebutuhan Sesama manusia Sesama muslim Sesama mu'min Perkhidmatan terus-menerus Bila kita itu Mengikuti langkah Allah Yair Hamu Sajalal Dan para guru kita Yang senantiasa Menghabiskan hidup mereka Untuk berkhidmat Memenuhi Kebutuhan Sesama manusia Sesama mu'min dan sesama muslim Insya Allah Allah Mencadat bagi kita Semua pahala seperti Pahala hajimah Dan bila kita Ingin Bertemu dengan Imam Zaman Sebagaimana orang-orang haji Bisa menemui Para imam di Padang Arofah Maka langkah baiknya Bila kita Senantiasa Mengirimkan Pahala-pahala Amal-amal kita Seperti Bacaan Al-Quran Salawan Maupun Pada saat Kita Memenuhi Saudara Sesama mu'min ini Kita Sampaikan Pahalanya Bagi Sohibu Saman Ajalal Al-Farajah Sarif Imam yang kita Rindukan Imam yang kita Rindukan Mudah-mudahan Melaluinya Kita Juga Beroleh Pahala Haji Mabro Demikian Penting Kita Sifat Keinginan Untuk Memenuhi Sesama Kebutuhan Sesama Manusia Melaluinya Juga Kita Bisa Beroleh Ampunan Allah Jadi Ini Masih Nyambung Kalau Beberapa Pengajian Yang lalu Kita selalu Membicarakan Ada Sepuluh Golongan Ketika Dibangkitkan Itu Ada yang Berbentuk Monyet Yaitu Para penyebar Fitnah Yang Memcahbelah Di masyarakat Ada yang Berbentuk Babi Adalah Pemakan Harta haram Dalam kurung Seperti korupsi Ini saya baca Dari buku Sejarah Dan Seterusnya Ini Yang kita Bahas Beberapa Pertemuan Yang lalu Betapa Menakutkannya Dan betapa Sulit Bagi kita Untuk Tidak Untuk Bisa Membersihkan Diri Dari seluruh Keburukan Keburukan Batiniah Yang Taja Sumul Amalnya Menakutkan Ini Nah Salah Satu Manfaat Dari Ibadah Haji Adalah Bisa Peroleh Ampunan Dari Ini Semua Nah Kalau Kita Gak Bisa Berangkat Bagaimana Cara Kita Beroleh Ampunan Saya Coba Bacakan Berapa Riwayat Dari Nahjul Fasokah Yang Dineswatkan Pada Kajang Nabi Sallallahu Beliau Diriwayatkan Bersabda Allah Mengampuni Dosa Seseorang Yang Menyingkirkan Duri Dari Jalan Baik Dosa Yang Sudah Berlalu Maupun Yang Akan Datang Kemudian Diriwayatkan Dari Kanjeng Nabi Sallallahu Lewa Alih Saya Akan Bacakan Artinya Saja Supaya Lebih singkat Seorang Wanita Pezinak Diampuni Dosanya Dalam Kurung Karena Membiri Minum Seekor Anjing Tutup Kurung Titik Ketika Ia Berjalan Ada Seekor Anjing Dekat Sebuah Sumur Yang Sedang Menjelurkan Lidahnya Dalam Kondisi Hampir Mati Kehausan Ia Segera Melpas Patuknya Lalu Diikat Dengan Kerudungnya Kemudian Ia Mengambil Air Dari Sumur Itu Karena Perbuatannya Itulah Ia Dikampuni Dosanya Subhanallah Alhamdulillah Wala Ilaha Ilallah Wallahu Akbar Wala Khaula Wala Kuwata Ila Billah Alih 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 Jadi Dua Kisah Ini Luar Biasa Ini Menunjukkan Mengarah Kesebuah Kaedah Umum Bahwa Diriwayatkan Kanjeng Nabi Sallallahu Lewali Dalam Hatis Riwayat Tirmisi Nomor 1847 Irkamu Irkamu Mantil Ard Yarham Mantis Sama Kalian Kasihi Tidaklah Kalian Kasihi Yang ada Di bumi Maka Akan Mengasihi Kalian Yang ada Di langit Tindak Tindak Langit Seperti Hasut Sombong Berhianat Dan lain Lain Maka Amal Sederhana Menghilangkan Duri Dari Jalan Yang Didasari Kasih Sayang Pada Sesama Manusia Ini Bisa Menghapuskan Seluruh Dosa-dosa Kita Demikian Juga Seorang Manita Bersina Bisa Kita Bayangkan Dosanya Seperti Apa Karena Dia Mengikuti Fitrahnya Untuk Menyayangi Seorang Seekor Anjing Yang Hampir Mati Kehausan Maka Dia Beroleh Kasih Sayang Allah Rupa Ampunan Jadi Sejala Pernah Memberi Saya Buku Dulu Allah Ya Sejala Human The Bright Side Side Of Human Next Human Of Human Apa Lupa Saya Intinya Adalah Sisi Terang Dari Sifat Al-Aliah Manusia Bahwa Yaitu Empati Kasih Sayang Bahkan Berani Berkorban Untuk Orang Lain Atau Al-Ithad Ini Merupakan Sifat Universal Dan Ternyata Ini Merupakan Jembatan Emas Menuju Ampunan Allah Dan Tadi Telah Dikatakan Merupakan Jembatan Emas Suka Untuk Beroleh Pahala Haji Mabrur Hati Yang Penuh Kasih Sayang Yang Mau Bersusah Payah Untuk Mengentaskan Penderitaan Saudaranya Walaupun Saudaranya Itu Maksudnya Sesama Manusia Walaupun Saudaranya Itu Misalnya Istrinya Anaknya Orang Tuanya Sama Saja Dan Tentu Saja Tidak Terbatas Pada Keluarga Secara Fisik Kan Beroleh Pahala Haji Mabrur Akan Mendatangkan Ampunan Allah Orang Orang Yang Mendedikasikan Dirinya Untuk Bekerja Keras Kemudian Berbagi Pada Para Janda Anak Yatim Orang Miskin Ini Akan Beroleh Pahala Orang-orang Yang Berjihad Dan Berpuasa Pada Siang Hari Dan Solat Malam Selama Dia Melakukan Kehidupannya Tiap Hari Seperti Itu Dia Identik Sejarah Rohani Dengan Orang Yang Bersiat Di Jalan Allah Selalu Puasa Dan Solat Malam Subhanallah Walhamdulillah Walaila Inallahu Wallahu Akbar Walaka Allah Wala Wallahu Allah Billah Alihin 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 Sama'ah Majul Wajah BTV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Demikian mungkin kajian singkat malam Jum'at di bulan Dhul Hijjah yang mulia ini. Mari kita senantiasa merindukan untuk pergi ke Mekah Madinah berhaji untuk beroleh keutamaan haji Mabrur. Dan bila Allah tidak karuniakan itu pada kita karena berbagai hal, mari kita senantiasa menyambungkan diri kita dengan para jama'ah haji yang sedang haji ke Mekah Madinah. Berupaya juga untuk tidak melalaikan hari-hari mulia seperti hari Arafah. Dengan berbagai amalan sunnahnya, minimum tidak kita tinggalkan sama sekali misalnya membaca doa Arafah kah, atau berpuasa pada hari Arafah. Dan jangan putus harapan, insya Allah semua dari umat, mu'minin, mu'minat, muslimin, muslimat, memiliki peluang untuk beroleh pa'la haji Mabrur. Yaitu dengan mencoba menerbarkan semangat dan melakukan amal-amal dan usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan sesama manusia. Kalau yang diuji dengan anggota keluarga yang sakit, tinggal kita menerima dengan sabar dan berupaya mencarikan obat, mencarikan solusi. Mengurangi penderitaan yang sakit. Kalau ada tetangga kita yang lapar, kita upayakan mengurangi lapar mereka dengan melakukan apa yang kita bisa, walaupun hanya mengirimkan sepiring nasi atau satu kilogram telur. Melalui berkhidmat pada sesama, mencoba memenuhi hajat sesama ini, apakah itu keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita, orang yang membutuhkan, orang yang kelaparan. Membantu saudara-saudara kita di Gaza, Palestina yang menggelepar, dengan bantuan apapun yang kita masih bisa. Mudah-mudahan melaluinya kita tetap beroleh Haji Mabrur, Pak Al-Haji Mabrur. Berikutnya, sebagai penutup dari kajian ini, kembali kepada sebuah prinsip yang sangat sering ditekankan oleh buruk kita semua. Tidak apa-apa, di dalam majlis itu ada yang kaya, ada yang miskin. Itulah majlis yang dipercayai. Tapi yang harus kita hindari adalah majlis yang mengkhususkan hanya untuk para elit. Kemudian Allah menghindarkan kita dari majlis-majlis yang akan mengurangi rasa sayang kita kepada sesama manusia yang membutuhkan pertolongan, yang papa dan akan mengeraskan hati kita. Dengan meningkatkan human side, bright side of human being ini, sisi yang penuh cahaya dari manusia itu kasih sayang dan empati. Mudah-mudahan selain beroleh Haji Mabrur, kita memiliki sebuah malakah atau karakter ketika melihat duri di jalan, paku di jalan kita singkirkan. Yang melaluinya berdasar hadis Nabi yang kita baca tadi, Allah ampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita yang lalu. Atau mungkin dosa kita jauh lebih besar mungkin, tidak ada yang tahu, dari seorang wanita pesina. Tapi ketika melihat anjing yang kehausan, mungkin kita sedang sibuk naik mobil, kita belok dulu, khusus kita tolong anjing yang kehausan itu, atau burung pipit yang kehausan, atau apapun. apalagi manusia yang lebih hebat lagi. Dan melaluinya, kita berharap Allah ampuni dosa-dosa kita yang lalu, dan tidak membangkitkan kita dalam bentuk-bentuk menakutkan, seperti monyet, babi disalibkan di atas tonggak api, dan seterusnya. Allahumma salli'ala muhammad wa'ali muhammad, ya Allah, Allahumma salli'ala sayyidina muhammad wa'ali muhammad, waktima, aujab ta'ala minal haji wal umroh, bifat liqa wa rahmatika, ya rahmat rupi min, kemudian kita berdoa oleh pahal haji mabrur, dan berdoa oleh sebaik-baik ampunan, di bulan Rasul Hicah ini, dan di karunia Allah, kedekatan, dan bertemuan, dengan para kekasih hati, terkhusus Sohibu Semen Ad-Jallallahu Farah Jawa Sharif, di bulan-bulan, di hari-hari, di bulan yang sangat mulia ini. Selamat bersiap menjelang hari Arofa, selamat bersiap menjelang hari Aydul Adhain, hari Raya Besar, Selamat menjelang hari-hari Wadhirkum, dan Yawmul Mubahala. Wa matafiq ila billah, lay tawakaltu wa ilahi unid, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjelang hari Arofa, Terima kasih.